Apabila kalian menonton film atau acara TV, mungkin kalian juga pernah melihat ini. Peringatan, film atau acara ini berisi sejumlah gambar dan adegan dengan kilatan cahaya berulang yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi para penderita epilepsi. Epilepsi merupakan istilah yang sering kita dengar, namun banyak dari kita tidak memahaminya. Ketidakpahaman ini seringkali berdampak pada penyandang epilepsi dianggap sebagai orang yang kerasukan atau orang gila. Tentunya, stigma ini sangat berbahaya dan dapat memperburuk situasi bagi para penyandang epilepsi. Untuk mencegah hal tersebut, mari kita kenali epilepsi lebih dalam melalui video ini. Epilepsi merupakan penyakit neurologis, yaitu suatu gangguan yang terjadi pada otak. Epilepsi ditandai dengan timbulnya kejang yang terjadi secara tiba-tiba. Kejang yang dialami penyandang epilepsi terjadi akibat pola aktivitas listrik yang tidak normal dalam otak. Ketika Anda mendengar kata kejang, mungkin Anda membayangkan orang yang tergeletak di lantai dan kehilangan kendali terhadap tubuhnya. Walaupun kejang seperti itu memang ada, kejang dapat muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Secara garis besar, terdapat dua tipe kejang, yaitu kejang umum dan kejang parsial. Sesuai dengan namanya, kejang umum merupakan kejang yang mempengaruhi otak secara menyeluruh, sementara kejang parsial hanya mempengaruhi sebagian saja. Jenis kejang umum yang paling sering terjadi adalah kejang tonik-klonik. Kejang ini dimulai dengan hilangnya kesadaran, otot menjadi kaku, kemudian diikuti dengan hilangnya kendali terhadap berbagai fungsi tubuh. Sementara itu, kejang parsial dapat dibagi menjadi kejang parsial sederhana dan kejang parsial kompleks. Kejang parsial sederhana terjadi dalam kondisi sadar dan seringkali digambarkan sebagai suatu aura. Kejang ini menimbulkan gejala seperti mencium atau merasakan sesuatu yang tidak biasa dan melihat kerlipan cahaya. Sedangkan kejang parsial kompleks adalah kejang yang menimbulkan gejala seperti memandang dengan tatapan kosong serta menjadi tidak responsif terhadap lingkungan sekitar. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko epilepsi pada umumnya adalah cedera otak yang dapat terjadi karena berbagai alasan seperti kondisi genetis atau komplikasi saat kelahiran. Namun, terdapat juga penyebab idiopatik atau dalam kata lain tidak dapat diketahui walaupun sudah dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh. Menurut World Health Organization penyandang epilepsi mencapai 50 juta orang di seluruh dunia. Di Indonesia saja terdapat sekitar 1,5 juta hingga 2,4 juta penyandang epilepsi yang memerlukan pengobatan. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan apabila Anda atau seseorang yang Anda kenal menderita epilepsi? Tentunya hal pertama yang harus Anda lakukan adalah berkonsultasi dengan dokter. Beberapa pemeriksaan dapat dilakukan untuk memastikan diagnosis epilepsi. Setelah didiagnosis Anda akan diberikan obat anti-epilepsi. Namun, perlu Anda ketahui bahwa obat tersebut bertujuan untuk mengurangi kejang bukan menyembuhkan epilepsi. Meskipun demikian obat anti-epilepsi dapat membebaskan pengidapnya dari kejang yang mengganggu kegiatan sehari-hari. Sehingga, sedikit demi sedikit, obat-obatan tersebut dapat membantu penyandang epilepsi menjalani hidupnya dengan normal. Apabila kita simpulkan, dapat kita pahami bahwa epilepsi bukanlah kutukan, kerasukan, ataupun penyakit jiwa. Melainkan, suatu kondisi medis yang memerlukan pertolongan dan pengobatan. Stigma negatif terhadap epilepsi hanya akan mendorong penyandang epilepsi untuk menutup-nutupi kondisinya atau bahkan membuat mereka dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Hal tersebut tentunya hanya akan mempersusah pemberian pertolongan bagi mereka. Itulah alasannya mengapa penting untuk Anda mengedukasikan diri sendiri dan orang lain mengenai fakta dibalik penyakit ini demi menghilangkan stigma dan menciptakan lingkungan yang lebih baik serta lebih suportif untuk para penyandang epilepsi. Sekian untuk video kali ini. Apakah kalian kenal seorang penyandang epilepsi? Apa yang sudah kalian lakukan untuk mendukung atau membantu mereka? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!